Intro Saudara, pada hari ini Senin 11 September 2017 BP Bata melalui Bubu Hang Nadiem menyelenggarakan pembukaan pelatihan dan serah terima 2 unit kendaraan penanggulangan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran berikut liputannya untuk Anda Badan Pengusahaan Bata melalui Bubu Hang Nadiem gelar pelatihan dan serah terima 2 unit kendaraan penanggulangan kecelakaan penerbangan, pemadam kebakaran atau PKPPK pada Senin 11 September 2017 bertempat di gedung PKPPK Bubu Hang Nadiem Kegiatan ini dihadiri oleh anggota 3 Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha RC Eko Santoso Budianto, GM Operasional Suwarso, GM Marketing Bubu Dendi Gustinandar PPK Bubu Hang Nadiem, Moden Purba beserta jajaran Bubu Hang Nadiem dan para tamu undangan RC Eko Santoso Budianto dalam sambutannya yang sekaligus membuka acara pelatihan mengatakan bahwa kesempatan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi para pelatih untuk belajar dan Batam harus bangga karena memiliki sebuah kendaraan PKPPK terbaik di dunia dan baru pertama kali ada di Bandara Hang Nadiem Batam satu-satunya di Indonesia yang secara resmi memiliki dan mengoperasikan sistem ini Kendaraan PKPPK Foam Tender Z6 tipe 1A merupakan produksi Ziegler German di mana ini merupakan tipe tertinggi dan paling canggih dengan pengoperasian digitalnya dengan Z6, safety standar pererbangan Bubu Hang Nadiem sudah memenuhi syarat yaitu level 9 yang merupakan level tertinggi dalam pelayanan PKPPK di sebuah bandara internasional Jadi hari ini kita memulai secara resmi training ya penggunaan dua alat pemadam kebakaran ini yang sangat canggih yang menurut Ziegler Indonesia baru kita di Batam inilah yang punya alat secanggih ini di seluruh Indonesia Nah tentunya mengoperasikan alat secanggih ini ya perlu SDM yang juga harus bisa ngikutin Jadi harapan saya pertama ya buat yang akan mengoperasikan mereka pertama harus bangga bahwa mereka mengoperasikan alat yang canggih Telah kita saksikan liputan hari ini semoga dengan adanya dua unit baru ini dapat meningkatkan safety standar Bubu Hang Nadiem Sekian Info Humas BP Batam